Halo teman-teman selamat siang selamat bertemu kembali dalam mengupas ide pembelajaran kita mulai ya Apakah anda seorang pendidik apa kira-kira tantangan pembelajar saat ini apakah mereka senang belajar atau kurang motivasi misalnya Hai cocoklah latihan real saat ini pernahkah variasi pembelajaran dilakukan dengan cara taktik lain contohnya misalnya kuis atau game inilah sebuah pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman baik coba sekarang kita lihat dulu video singkat ini ya lihat dulu dan simak baik-baik kira-kira siswanya aktif kah atraktif kah menyenangkan menyenangkan kah dan lain sebagainya ya Selamat menyaksikan Oke begitu ya jadi hari ini tujuannya kita akan merancang taktik pembelajaran latihan real dan kuis atau game ya kuis ini bisa dicoba pada mata pelajaran bahasa Jepang Mandarin Korea dan bahasa Arab bahkan bisa dikembangkan pada mata pelajaran lain kenapa bahasa tadi saya sebutkan karena memiliki huruf yang unik sehingga bisa dilatihkan seperti kegiatan bagi pun tadi ya kita mulai namanya kuis adu cepat ini menghapal atau memahami makna kata ya makna kata yang pertama para guru atau pengajar bisa meletakkan gambar-gambar itu di whiteboardnya kemudian diberi angka satu dua tiga dan empat lalu ucapkan satu kata dan siswa nanti akan menjawab dengan cara menyebutkan angkanya contoh kalau lah guru mengatakan Hong ini dalam bahasa Jepang ya Hong maka ini ada siswa yang mengangkat tangan dia jawabnya sangbang Oh nomor tiga katanya karena Hong itu artinya buku nah ini makna kemudian kuis adu cepat yang kedua membaca kata ya membaca nah ini jadi unik karena hurufnya adalah seperti ini maka Mandarin Korea maupun bahasa Arab dan tidak menutup kemungkinan bahasa lain dan mapel lain bisa dikembangkan ya sekarang si guru akan mengucapkan ini membaca ya bagaimana membaca huruf-huruf yang ada di situ ada nomor satu sama dengan nomor empat si guru akan mengatakan Kabang ya Kabang maka siswa yang mengangkat tangan dia jawabnya Nibang karena nomor dua ini dibacanya Kabang begitu ya baik perhatikan kita akan kuis sekarang ya perhatikan cara aturan mainnya ya ini semua di dalam kelas kemudian yang barisan ke satu dua tiga yang keempat ya banjar keempat ini semua berdiri artinya yang berdiri ini adalah berhak untuk adu cepat angkat tangan menyebutkan nomornya nomor satu dua tiga atau empat dan guru akan mengucapkan kata itu ya guru akan mengucapkan kata itu baik kita lihat ya kuis yang pertama hai kita kudasai nah begitu ya kore wa kutsu desu nah ini ada yang angkat tangan yang paling belakang ini angkat tangan dia akan menjawab kutsu kutsu itu sepatu ya oh ichiban nomor satu artinya kalau dia benar maka dia berhak duduk nah gitu ya jadi yang tinggal yang berdiri tinggal berdua ini dia duduk lalu pertanyaan berikutnya disampaikan hai kita kudasai oke kita lihat contohnya ya nah begitu ya dina dibacanya apa itu hong katanya gitu ya ada yang angkat tangan yang orang yang kedua ini berarti dia akan menjawab hong nomor berapa sangbang nomor tiga betul karena nomor tiga ini dibacanya sangbang oke berarti yang kalah ini satu orang di depan berdiri ya yang satu orang berdiri hukumannya adalah dia harus melawan teman-temannya yang satu apa satu sab di sini di paling depan maka satu sab paling depan jadi berdiri semuanya begitu ya lalu bagaimana caranya seperti tadi contohnya bisa dilakukan baik makna kata maupun membaca selamat mencoba ya selamat mencoba sampai di sini terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya sayonara terima kasih selamat menikmati selamat menikmati